Intro Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat, Dinihari waktu Indonesia Barat, 26 April 2024. Timnas Indonesia U23 sempat kebobolan pada menit ke-8. Goal bermula dari situasi bola mati, sapuan yang tak sempurna dari barisan belakang Garuda, membuat bola mengarah ke padali di luar kotak penalti. Belandang Yongnam FC itu kemudian menyambut bola liar dengan tembakan jarak jauh dari sudut kiri gawang untuk menaklukkan Hernando Ari. Namun gol tersebut dianulir karena outside. Ganas Timnas Indonesia tersengat dan berhasil membuka skor pada menit ke-15. Travel Strike mengguncang gawang Korea Selatan dari luar kotak penalti. Dan dengan kerasnya menungkik ke sudut kanan atas gawang Korea Selatan tanpa mampu dihalau keeper Beg Jungbub. Skor menjadi 1-0. Unggul 1 gol, skuad Garuda menurunkan intensitas serangannya. Hal ini pun membuat Korea Selatan menekan. Guncaknya pada menit terakhir waktu normal babak pertama. Korea menyamakan kedudukan. Dudukan imbang tak bertahan lama. Ketika injurita memasuki menit ketiga, Rafael Strike liar dan Julie bergerak di kotak penalti mengejar bola sekaligus mengelabui pemain lawan sebelum melasakan bola ke gawang Korea Selatan. Pada menit ke-68, Korea Selatan harus bermain dengan 10 orang. Jungbub dikancar kartu merah kena melakukan pelanggaran ke Justin Hapner. Unggul jumlah pemain tak membuat Indonesia lepas dari gempuran Korea Selatan. Pada menit ke-84, Jung Sangbin menutaskan sepakan dengan baik, menyelesaikan umpan Hong Yongsang. Skor dua sama bertahan hingga babak kedua berakhir. Di babak tambahan, baik Indonesia maupun Korea Selatan tak mampu mencetak gol. Duel pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Pertahap ini sangat menegangkan, bahkan sampai 12 pendang dari kedua tim. Pada akhirnya, patah marahan berhasil menutaskan pertandingan. Tandangannya berhasil menjadi gol setelah Hernando sebelumnya mampu menahan tendangan pemain Korea. Euphoria kemenangan Gerda Muda juga dirasakan para pemain senior yang berkarir di luar negeri. Raktarul Rat Mangun, J.I.T.S, Dong Hae, dan Sae Peti Nama. Nonton bareng laga Korea Selatan versus Indonesia secara daring. Melalui ujian Instagram story Raktarul Rat Mangun, semuanya berteriak dan mengepalkan tangan ketika tendangan penalti pertama arahan meluncur ke pojok galang. Ini merupakan kemenangan bersejarah bagi timnas U23 Indonesia, karena sukses ke semifinal dalam partisipasi perdanaan di Piala Asia U23. Setelah pertandingan, asisten pelatih Myung Jae-yong mengkambing hitamkan dua hal yang menyebabkan Korea Selatan tersingkir. Dua hal itu ialah cedera dan absennya pemain kunci. Anda harus beruntung dalam adu penalti, dan kami tak beruntung di pihak kami malam ini, kata Myung. Kami mempunyai beberapa pemain yang cedera atau tidak dalam kondisi 100%. Akan sulit bagi kamu untuk mencetanggul penentu kemenangan di perpanjangan waktu. Juali kami, mencetanggul melalui bola mati atau serangan balik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!